Halo teman-teman semua hari ini aku akan mereview jeda ini nah disini aku punya 4 macam jeda ya kalau kita lihat sekilas sepertinya bentuknya mirip ya malah sama nih bentuknya tapi kalian tau gak sih bedanya nah hari ini aku mau mereview buat kalian semua jadi perbedaannya itu kalau jeda yang warna biru ini jadi aku belinya sekitar harga Rp3.000 di pasar jadi ini harganya Rp3.000an gitu di pasar nah ini kalau kita pegang dia enteng dia enteng, bahan plastiknya itu enteng banget, terus di bagian atasnya, kawat pengaitnya itu kayak gini, dia warna silver dan bagian kanan kirinya itu dia gak presisi ya teman-teman nah ini kayak longgar gitu di bagian atas dia gak ada merek terus kalau misalkan kita buka, dia juga gak ada mereknya dan kalau kalian dengerin kayak gini nah ini seperti ada bunyi-bunyi gitu terus bagian kawat pengaitnya itu dia suka bergeser-geser teman-teman nah biasanya kalau jeda yang kayak gini dia itu gak bisa untuk ngestyling rambut karena dia kalau misalkan dijepitin ke rambut gitu dia suka jatoh-jatoh gitu dia licin apalagi kalau misalkan rambut kalian itu lurus banget nah yang kedua aku punya jedae marcella nah jedae marcella ini dia made in indonesia ya untuk bagian kawat pengaitnya kayak gini jadi dia bagian kanan dan kirinya itu dia gak presisi juga sama kayak tadi tapi yang kawat ulirnya ini dia lebih lebih kecil gitu jadi ini lebih seret teman-teman daripada yang tadi daripada yang ini ini di bagian atasnya ada mereknya terus kalau kita buka kalau kita buka dia juga gak bunyi dia gak bunyi jadi lebih aman daripada jedae yang tadi ini gak bunyi dan dia tidak bergeser ya tuh nah cuma kelemahannya si jedae ini tuh dia tuh cetakannya agak kasar jadi di bagian sini nah di bagian cakarnya itu dia plastiknya agak kasar tajem-tajem gitu terus kalau misalkan dia itu jatuh atau ketindihan sedikit aja dia itu gampang banget patah teman-teman yang ini nah ini harganya sekitar 5 ribuan gitu di pasaran tapi ini kalau misalkan dipakai dia masih bisa untuk ngestyling rambut bisa untuk bikin rambut kalian bergelembang gitu yang ini cukup serat dipakainya terus yang ketiga aku punya jedae thailand kayak gini nah ini jedae thailand itu ada 2 macem ya setahu aku yang original itu biasanya yang mereknya The Clip atau merek Roche Ornament nah disini untuk memastikan ori atau enggaknya kalian itu bisa buka kayak gini kalau mau beli itu kalian buka bagian dalamnya nah disini kalau asli itu biasanya ada mereknya nah kayak gini ini Roche ini ada tulisannya Roche dan juga ada kodenya nih teman-teman di bagian sini dan untuk kawat pengaitnya itu dia benar-benar presisi rapi banget dan warnanya itu gold nah jadi warna emas gitu ini rapi seret gitu plastiknya juga tebal kokoh dan ini kalau misalkan jatuh juga enggak gampang patah enggak kayak yang si merek Marshala tadi nah terus yang selanjutnya ini juga ada original Thailand juga ini kalau kalian buka di bagian dalamnya ini merek The Clip ya tuh disini dia ada mereknya terus ada juga ada kodenya juga nih disini dan kawatnya itu dia presisi juga tuh kawat ulirnya juga seret ya jadi dia enggak renggang gitu teman-teman tuh ini juga seret banget nah warnanya juga gold kawat pengaitnya kalau misalkan kalian nemu apa ada penjual yang bilang jual Jedi Thailand tapi enggak ada mereknya terus enggak ada bagian sininya tuh warnanya bukan gold itu udah dipastiin bisa dipastiin itu enggak ori ya jadi kalau yang ori itu pasti di bagian dalamnya itu ada merek dan juga ada kodenya gitu nah buat kalian yang pengen ngestyling rambut tanpa harus nyatok aku saranin sih beli yang kedua ini jadi yang merek roce ornament atau pilih yang merek the clip kalian cek aja di dalamnya itu kalau beli ini banyak banget beredar di pasaran di mal-mal juga banyak harganya itu kisaran 8.000 sampai 12.000-an teman-teman kalau yang Jedi Thailand kayak gini nah kalau misalkan kalian mau beli yang ini juga enggak apa-apa sih sebenarnya sesuai budget cuma daripada kalian harus beli berulang kali karena ini juga gampang rusak gampang rusak ini gampang rusak nah lebih baik kalian beli sekali aja yang agak mahalan dikit tapi ini awet dipakenya gitu jadi aku pakein itu udah sekitar setahunan gitu dan dia itu aman-aman aja meskipun jatoh gitu paling aku pernah punya satu dia jatoh itu enggak enggak patah enggak patah dan ininya cuma agak geser dikit dan itu masih tidak merubah fungsi gitu jadi masih oke-oke aja gitu kalau mau dipake kalau misalkan kalian nemu Jedi yang bunyi itu enggak usah dibeli deh mendingan gitu yaudah sekian dulu review dari aku kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan juga subscribe channelnya ya terima kasih sudah menonton